Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gumbayu025 Soalnya teman-teman, mari kita bahas untuk re-roll Woodering Wave Yang akan rilis, harusnya ketika video ini naik, sudah rilis untuk game ya teman-teman Bakal gue upload barengan dengan tanggal perilisan Jadi buat kalian yang baru main, baru login, mau re-roll, tau gimana caranya Dan apakah worth it atau enggak untuk re-roll di Woodering Wave kali ini Mari kita bahas, let's go Oke teman-teman, ini gue record ketika belum buka server ya Jadi ini masih belum bisa masuk, tapi ketika sudah masuk nanti Ini step by stepnya masih sama persis dengan CBT2 Harusnya masih sama persis guys ya Walaupun beda-beda tipis ya, alurnya masih akan sama teman-teman Yaitu gimana cara re-roll di Woodering Wave Jujur aja, apakah rekomen untuk re-roll? Kalau gue pribadi sih, saran gue jangan Kenapa? Karena disini kalian nggak bisa bikin guest account Yap, ini gue logout dulu ya Kalau kalian mau masuk ke Woodering Wave, kalian harus login dulu teman-teman Dan jalur login itu tidak ada opsi guest account Jadi either kalian login pakai email password yang sudah terdaftar Pakai email Google kalian, Facebook, LineX, atau Never Yap, tidak ada opsi guest account disini Jadi sudah pasti tidak ramah untuk re-roll teman-teman ya Apalagi untuk menuju posisi re-roll atau membuka fitur gacha Itu cukup panjang guys ya Jadi di awal gue bilang aja, nggak worth it untuk kalian re-roll Tapi kalau kalian masih mau re-roll, sini gue jelasin teman-teman ya Oke, jadi yang pertama untuk re-roll Pertama kalian butuh email yang banyak Kalau mau re-roll ya Atau pakai email kalian yang seadanya aja Punya 5 ya, re-roll 5-5-nya aja gitu Walaupun butuh waktu cukup lama teman-teman ya Ketika kalian sudah punya emailnya Kalian tinggal menjalankan misinya, story-nya Sampai bertemu misi yang ini teman-teman ya Ini sama persis waktu gue CBT Jadi misi sampai membuka fitur gacha Kalau udah kebuka fitur gacha Kalian tinggal ngabisin semua resource yang kalian punya pada saat itu Dan yap Kalau dapat bintang 5 yang kalian inginkan Mungkin lagi rate up si Jian Yaudah berarti tinggal mainin akunnya Kalau nggak dapet ya silahkan di-re-roll teman-teman ya Sesimpel itu Tapi memang butuh waktu cukup lama Menuju misi ini Kurang lebih akan memakan waktu Kalau kalian speedrun ya Mungkin bisa 30-35 menit Tapi kalau kalian enjoy the story juga Mungkin butuh sekitar waktu 45 menit sampai 1 jam Yap, 1 akun 1 jam Dan yang bisa kalian gacakan Resource-nya itu nggak banyak Ketika kalian berada di titik pembukaan misi gacha Jadi baru dikit banget yang bisa kalian pakai buat gacha teman-teman Makanya gue bilang nggak worth it Menggunakan waktu sebanyak itu Membuat email sebanyak itu Hanya dengan chance yang sekecil itu Karena kalian gachanya nggak banyak teman-teman ya Berapa banyak yang bisa kalian gacha di awal game Mari kita bahas Jadi teman-teman ketika kalian baru masuk ke dalam game Yang bisa kalian claim hadiahnya Walaupun memang banyak ya Pertama rilis Woodring Wave ini ngasih bansos Tapi nggak di satu hari Alias di cicil Harus kalian claim seiring berkembangnya akun juga Yang bisa kalian claim di hari pertama langsung Itu yang ini teman-teman ya Pre-registration milestone reward Yang nyampe 30 juta Langsung dapet 20 kali gacha standar Dapet Astrid juga 200 ini tuh currency buat kalian gacha Di banner teman-teman ya Bansos-bansos yang lain Tuh kalian bisa ngambil Atau bisa kalian claim Nanti di kemudian hari Atau ketika akun kalian sudah progress Yang pertama kayak event yang ini ya Give from Woodring Wave Developer Team Ini bisa kalian ambil ya 1x Multi atau 10 Lustrous Tide Ketika kalian sudah masuk hari kedua ya Di hari kedua baru bisa kalian gacha lagi 10 Untuk hari ketiga baru bisa gacha buat yang banner limitednya Currency 10 biji 7-day login juga total bisa dapat 4 currency Gacha limited dan 4 currency gacha standar Tapi ini harus kalian login teman-teman ya Di hari pertama hanya dapat 1 biji doang Kalian dapat semua hadiah ini beserta bintang 4 gratisnya Itu ketika sudah masuk hari ke-7 Jadi gak bisa digacain semua di hari pertama Alias kalau kalian mau re-roll teman-teman Untuk Bansos Awakening Journey Ini juga level up event Jadi progress akun teman-teman ya Yang dimana totalnya kalian bisa dapat sampai 40 gacha standar Dan 1600 astrid ya Tapi sekali lagi ini Ketika kalian sudah mencapai titik terakhir dari event level up ini Yang artinya bukan ketika kalian mencapai titik opening gacha guys ya 40 ini bisa kalian capai kalau gue gak salah ya Di level up event ke 45 Beserta dengan selektor weapon bintang 5 teman-teman ya Jadi yang bener-bener bisa kalian climb secara langsung di hari pertama Itu cuma ini doang guys ya Yup Just this one 20 kali gacha standar banner Tapi seiring kalian menuju ke pembukaan fitur gacha event yang ini Itu juga ada beberapa reward ya Kayak penyelesaian tutorial Menjalankan story menuju itu Itu juga ada beberapa reward yang nantinya sih pasti bisa digacain juga Tapi gak banyak teman-teman ya Gue gak tau pastinya Karena ini servernya belum buka teman-teman ya Tapi kurang lebih ya paling mentong-mentong nih yang ke 30-40 kali gacha Dan mayoritas tiket-tiket gacha atau currency gacha yang kalian dapetin Itu adalah standar banner Jadi kalian ya re-rollnya itu masih di standar banner teman-teman ya Atau di novice banner Jadi saran gue sih buat kalian yang memang mau re-roll Jangan nyari atau jangan fokus ke limited bannernya si Jian Karena yang bisa kalian gacha di Jian itu gak banyak ketika kalian mencapai titik re-roll Itu pun kalau kalian hoki banget mungkin bisa Kalau enggak ya mau nyari resort segitu biar pecah Jiannya Ya itu harus hoki banget teman-teman ya Chance-nya kecil sekali kalau kalian mau nyari kayak gitu Belum lagi kalau pecah tapi read off ya kan beda cerita Jadi saran gue sih buat kalian yang memang mau re-roll Saran gue sih mending re-rollnya di banner novice aja Toh juga ketika banner novice ini sudah mencapai PT Alia sudah pecah bintang 5-nya Kalian bisa langsung masuk ke banner selektor Yang dimana ini sebenarnya sudah mengecilkan Mesti kalian buat gacha teman-teman ya Kalian dikasih selektor tinggal milih mau karakter yang mana Jadi sebenarnya kalau kalian udah dapet karakter disini yang bagus Mungkin Calcaro yang mau kalian cari sebagai DPS Dan disini kalian tinggal nyari selektornya si Verina aja That's it kalian udah punya support the best Kalian udah punya DPS yang oke Tanpa re-roll sekalipun gue rasa udah cukup teman-teman ya Tapi misalkan disini kalian dapetnya jelek novice-nya ya Karena selektor kan akan terbuka ketika novice-nya sudah beres ya Ketika sudah sampai di PT 50 Jadi misalkan ininya keluarnya jelek Ya silahkanlah kalian re-roll Tapi kalau misalkan ini dapetnya bagus ya Let's say kalau nggak Calcaro Nah kalian dapet Encore gitu buat DPS-nya Tinggal nyari Verina aja disini Begitupun sebaliknya ya Kalau kalian disini dapetnya Verina Ya disini tinggal nyari DPS-nya guys Idle Calcaro atau pake Encore Atau buat kalian yang skill issue kayak gue Ya mungkin bisa ngambil buat si Janshin teman-teman ya Ini sangat memudahkan mekanik kalian ya Di CBT ini enak banget sih Buat kita-kita Ya mungkin gue doang sih ya Yang skill issue ini sangat membantu sih Si Janshin ini teman-teman ya Kali lagi buat Limited Banner Gue tidak menyarankan kalian untuk re-roll Agak susah sih teman-teman Saran gue sih ya Tidak usah re-roll teman-teman ya Karena ya lagi-lagi Tidak ada gesek tahun Menuju pembukaan fitur gacanya Itu juga cukup panjang teman-teman ya Dan kalau kita lihat dari tier list pre-release-nya Pratt1 ya Mereka juga udah ngasih saran ke kalian Bintang 5 reguler yang worth it buat digacanya itu yang mana Which is Ada Verina disini teman-teman sebagai support Dan juga untuk DPS-nya Either kalian main Calcaro atau Encore Ini kayaknya sih tergantung dari Tipe gameplay kalian ya Kalau kalian suka dengan tipe gameplay Calcaro Which is gue punya Calcaro di CBT ya Ini mekanik banget ya Banyak banget kombonya Kalian bisa mencet-mencet terus Tapi sekali lagi Susah ya buat saya yang tangannya slow hand Gue sih kayaknya Kan ngeskip Calcaro ya Mungkin Encore dengan gameplay baru Gue jauh lebih enjoy mainnya Dan buat kalian yang mau Main santai Di permudah mekaniknya Ya kalian bisa ngambil buat Jiangshin Dan mereka juga udah bikin Untuk karakter-karakter yang mereka rekomendasikan Buat kalian cari ketika re-roll ya Ini ada Verina Re-roll value-nya paling tinggi teman-teman ya Tapi menurut gue sih Pasti garansi dapet Verina teman-teman ya Either kalian ngambil di selektor Atau pecah di office banner Ujung-ujungnya pasti kalian bisa dapetin Verina Makanya gue bilang Nggak gitu worth it buat re-roll Karena ya karakter yang paling worth it buat di re-roll Ini bisa kalian dapetin di selektor teman-teman ya Dan untuk re-roll value-nya kedua Ada Calcaro dan juga Encore Ini sama kelasnya Sama-sama sebagai main DPS kalian Kalau kalian nggak mau ngambil Jian ya Dan buat yang ketiga Itu ada Jiangshin ya Dengan tipe hybrid Jujur aja Gue ngeliat teman-teman yang di CBT pake Jiangshin Enak banget ya Buat nge-dodge-nge-dodge Sama nge-peri musuh teman-teman ya Dan buat yang terakhir Ada si Lingyang ya Ini re-roll value-nya Biskuit good time teman-teman ya Berarti tidak worth it ya Satu satunya proses yang paling terlihat sih Bisa terbang What? So ya guys Jadi itu dia buat tutorial re-roll Sekali lagi gue tidak merekomendasikan Untuk kalian melakukan re-roll Karena sudah ada novice banner Dan juga garansi Dapat bintang 5 Yang kalian inginkan Dari banner novice selector Yang dimana menurut gue itu sudah Jadi reflect Kalau kalian masih mau re-roll ya Paling yang mau re-roll sih Kalau mau ngincerjian Di low PT banget ya Which is Kecil banget kemungkinannya Tapi kalau kalian mau melakukan ya Silahkan teman-teman ya Jadi selamat bermain Selamat mer-roll Dan yap Kalau kalian kira-kira Mau ngambil Perina Bareng Encore Atau bareng Kalkaru guys Coba komen di bawah guys ya Gitu aja guys videonya Silahkan di like kalau kalian suka Di subscribe kalau kalian suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya